Wisata baru susur sungai di Pacitan kini menjadi pilihan warga untuk menikmati akhir pekan. Selain tak membutuhkan biaya mahal, sensasi nuansa alami bisa dinikmati para pengunjung. Berada di selatan Laut Jawa, Kabupaten Pacitan memiliki berakam tempat wisata, mulai dari pantai, goa, hingga yang terbaru wisata susur sungai Maron. Tempat wisata yang keberadaannya baru 4 bulan lalu ini, kini ramai dikunjungi wisatawan. Tak hanya warga Pacitan, namun wisatawan juga datang dari berbagai kota di Indonesia. Untuk menikmati sensasi wisata susur sungai ini, para wisatawan diwajibkan menggunakan jaket pelampung demi keamanan saat melakukan penyusuran sungai. Dengan perahu yang disediakan oleh jasa persewaan, para wisatawan bisa menikmati indahnya pemandangan dan nuansa alami di sungai ini. Selama satu jam, wisatawan diajak melakukan penyusuran yang akan berakhir di Laut Lepas, Pantai Ngadi Rojo. Saya lihat di Instagram, tempat ini tuh nge-hits. Karena tempatnya bagus, sungainya bersih, warnanya juga masih dijauh kebirubian gitu. Terus banyak dikunjungi sama anak-anak gaul dan anak-anak muda zaman sekarang. Enak, tempatnya adem, seru, pemandangannya juga bagus, tenang. Jadi nanti balik kerja lagi udah fresh up. Tak hanya itu, di lokasi ini wisatawan juga bisa menikmati langsung beningnya air dengan mandi di sungai ini. Berbagai sensasi yang bisa dirasakan di lokasi wisata inilah, sehingga meski tergolong baru, namun wisata selalu ramai dikunjungi warga dari berbagai daerah. Mungkin bisa tembus 700-800 orang. Kalau hari-hari liburan atau hari minggu. Kalau hari-hari biasa, ya? Kalau hari-hari biasa, ya ada lah, tapi nggak terlalu banyak lah. Mungkin sekitar 8 perahu atau 10 perahu lebih gitu. Keunggulan dari sungai Maru sendiri ini apa sih, Pak? Sebenarnya keunggulahnya cuma keindahannya sungai ini lah. Banyak pohon-pohonnya di tepi-tepi sungai itu masih alami lah. Terus yang ditawarkan, Pak, dari susur-susur ini apa sih, Pak? Ya, keindahannya aja. Ke sungainya itu, cernihnya itu. Ya ini termasuk amasionnya pacitan lah. Untuk bisa menikmati wisata ini, pengunjung tak harus mengeluarkan banyak biaya. Mereka hanya cukup meroboh kocek 3 ribu rupiah untuk masuk ke lokasi dan 20 ribu rupiah untuk jasa sewa perahu. Sonimis Benanto melaporkan untuk NET.